Untuk semuanya, ketemu lagi di kami, Sanapan Postcast Talk Bersama dengan saya, Danus Tagalog Yudu Dan saya, Rizky Kami akan bahas bagaimana kasih suara ibu kepada kita semua Dan apa yang dialami dengan para ibu kita masing-masing Tadi kita sudah dengar sebuah lagu Dan sekarang kita akan bagaimana rasa kita kasih ibu itu kepada kita Seperti kata lagu Kasih ibu kepada kita Dan sebagainya Halo Ya, bagaimana Pak Dudung Menurut Pak Dudung sendiri bagaimana profit ibu yang Pak Dudung yang sering dilindungkan Masih ada ibu Pak Dudung? Sudah, Pak Dudung Oh ya, berapa tahun? Baru setahun Apa yang Anda rasakan selama tinggal ibu setahun ini? Aduh, sedih banget Biasanya lebaran bisa ketemu Sekarang yang kita kunjungi ke keburan Aduh, sedih Sedih Sedih, sedih ya Dizky sendiri gimana? Iya, saya sendiri alhamdulillah sampai detik ini Padahal nos, ibu masih ada Alhamdulillah Di kampung atau di mana? Masih ada di rumah Di rumah Sama saya Oke Bahwa sana kita tahu Ibu adalah segalanya untuk kita Oh, begitu Iya Karena tanpa ibu kita bukan siapa saja Betul, terima kasih Sama, saya juga begitu Kesan yang paling saya rindukan bagaimana kalau mamah kita masak-masakan Ada nggak masakannya terkesan dengan ibu dari Pak Dungdula? Saya terkesan kalau dimasakkan ibu itu luar biasa Nikmatnya itu Tiada saingannya lagi Wah, mantap kali dan saya ibu saya selalu memasakkan masakan kesukaan saya padahal apa paket kesukaan lu? udang, tumis pake peteng, pake peteng mantap nanti lah paket kesukaan sendiri cengkol cengkol iya karena saya memang selalu senang ya dengan masakan setelah rasa indonesia kebetulan ibu saya luar biasa kuset ya gak nama kan seperti kata kepala ibu, kasih ibu kepada peta ya gak? ya gak masih inget dong kasih nah itu jadi apapun yang kita lakukan kawan semua sahabat jangan lupa ibu kita, ibu kita yang kita yang setelah mengasihi maka gak kasih ibu sepanjang masa ingat loh surga dibawah telapak kaki ibu ibu dibawah kaki ibu oke semuanya kita sepakat ya sepakat nah itulah bincang-bincang kita di hari ini bagaimana kasih ibu kepada kita itu tapi bukan berarti kita gak kasih bapak tetap kedua orang tua kita harus kita kasihi tadi pak rundung sama pak riski bagaimanapun saya juga sudah ibu saya sudah meninggal pak rundung harus tahu pak riski masih ada ternyata tapi bagaimana rindunya ya iya betul sangat-sangat rindu ya kalau kita susah senang selalu rindu amin lari ke sini saya sendiri sampai saat ini saya sangat berhutang lebih bersama kepada ibu saya ya karena tanpa beliau saya mungkin tidak seperti ini sekarang wow emang emang dulu seperti apa? karena dulu saya mungkin bukan siapa-siapa tapi keren dia keren keren ini udah pakai tanah-tanah begini keren tapi kalau ibu pada melihat kan ya ampun anakku ini ya kan pak rundung bagaimana itu ada dituang es ya kan pak risiko begitu ya kan makanya kita itu jangan sekali-sekali kita lupakan kasih ibu itu ya kasih ibu itu kita selalu sepanjang masa ya begitu juga orang di rumah ya ingat kasih ibu sepanjang masa jangan sekali-sekali bikin sakit hati ibumu teruslah apa bihnalah kasih ibu